Oke, DNA yang kedua, saya akan bicara tentang bertanya. Pekerjaan yang penting sebenarnya bukan menemukan jawaban, tapi menemukan pertanyaan. Apapun yang terjadi dalam lembaga kita, entah itu permasalahan tentang BPDB, ya teman-teman sekarang barangkali sebagian ada yang sudah mulai jalan ya BPDB-nya, terus proses operasional yang berjalan di dalam ini kita, terus bagaimana SDM-SDM yang menopang di dalam organisasi kita. Apapun itu yang terjadi, sebenarnya selalu sajikan gelaran-gelaran pertanyaan Bapak-Ibu. Ini kata Peter F. Drucker ya, jadi tidak pernah puas dengan keadaan yang ada. Sebagai contoh, misalkan kita sekarang sudah mulai tumbuh, teman-teman ada yang organisasi yang sudah 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, ciri pertanyaan-pertanyaan yang menantang itu ala inovator itu, harusnya pertanyaan yang sifatnya menggugat, pertanyaan yang tidak pernah puas, pertanyaan yang menantang status quo. Ini literally saya ambil plug-nya, Bu, ya, dari inovator's DNA. Nah, ini kisahnya Jobs dengan PC-nya. Suatu ketika Jobs ini kan dia orangnya, Steve Jobs, ya. Dia senang bermeditasi, gitu ya. Suatu ketika sambil nyalain komputer, dia bermeditasi. Ini komputer kok berisik, kata dia, gitu. Dia nanya, Job meyakini, seharusnya itu komputer itu tenang. Padahal saat itu produk Apple dengan PC-nya barangkali sudah sangat unggul. Tapi dia nggak puas, ya. Terus ditanyakan, komputer itu harusnya tenang. Apa sumber masalahnya? Kipas masalahnya. Padahal semua komputer butuh kipas, supaya tidak terlalu panas. Itu sudah natural sekali, ya. Terus Jobs bertanya, pertanyaan ada dua ini, Bapak-Ibu. Mengapa komputer memerlukan kipas? Terus yang keduanya adalah bagaimana kita menjaga komputer tetap dingin tanpa kipas? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetap menggelitik, tapi sekaligus menantang. Nah, akhirnya, dengan pertanyaan itu, akhirnya dia menghubungi koleganya, ada seorang teknisi yang canggih. Ini juga hubungannya dengan associate. Kita tahu Jobs itu dalam merintis Apple, gitu ya. Dia selalu ketemu dengan orang-orang yang, apa ya, karena memang lingkaran pengaruh dia yang sangat luas, sehingga dia ketemu dengan kolega si A, si B, si C. Termasuk ketika menyelesaikan permasalahan ini. Soal memaksa teknisinya, teknisinya yang koleganya itu juga, untuk meninggalkan teknologi linear konvensional. Sehingga ada perubahan di dalam Apple II, menciptakan satu jaya model, yaitu cara listrik bekerja itu sudah tidak panas lagi, gitu. Direvolusi, yang mengantarkan ke produk elektronik. Sehingga di produk Apple II itu menjadi komputer pertama yang tanpa kipas. Sehingga lebih hening, gitu ya. Oke. Nah, biasanya inovator itu pertanyaannya gimana? Ini tadi, pertanyaannya intens, pertanyaan yang lebih provokatif, pertanyaan menggugat status quo, pertanyaan yang disruptif, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sederhana, iseng menggelitik, tapi setelah ditanya itu, orang akan berpikir keras untuk mewujudkannya, gitu. Termasuk bagaimana kegelisahan step-step terhadap produk Apple-nya yang tadinya berisik, gitu tadi. Teman-teman, kalau baca juga di bagaimana Google menyediakan ruang inovasi untuk para karyawannya, itu ada think 10 times, 10 times think. Jadi ada, orang harus berpikir 10 kali, buat pertanyaan-pertanyaan lagi bertanya, kenapa sih orang butuh ini? Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Tesla ketika dia nyusun spare part mobilnya, gitu ya. Ketika dia nyusun mobil listrik yang di beberapa negara, misalkan Norwegia itu sudah 70% lebih dia dipakai, itu mobilnya. Orang banyak kecelakaan, misalkan. Orang banyak ngantuk. Orang ketika macet, akhirnya muncullah auto pilotnya Tesla, gitu kan. Sehingga orang itu bertanya dari kegelisahan, masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Ini formulanya, formula pertanyaannya. What is, what cause, what if, why, why not? Kalau lebih spesifiknya dibuat kayak gini nih, Bapak-Ibu. Nah ini kita mendeskripsikan teritori apa saja yang berada di ranah lembaga kita, gitu ya. What, who, what, when, where, how, gitu kan. Tuliskan apa saja yang terjadi, kita observe, gitu tadi. Lalu gugat dengan pertanyaan baru. Kenapa, kenapa enggak, gitu ya. Bagaimana jika, gitu ya. Bagaimana kalau, gitu. Lalu gugat dengan pertanyaan-pertanyaan terus. Di masa pandemi, kalau kita sekolah kayak begini, gitu ya. Kenapa sekolahnya, apa, harus dibagi dua. Kenapa? Ya terus, tanya terus, Bapak-Ibu. Dengan pendekatan ini. Kenapa pendekatan ini dikatakan baik? Dikatakan, ada enggak? Terus, tanya terus, gitu ya. Oke, itu DNA yang kedua, yaitu question. Saya ulang lagi, yang pertama tadi associate, connecting the dots, ya connecting, apa namanya, berbagai macam disiplin. Baru kemudian yang kedua adalah bicara tentang pertanyaan. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga adalah pengamatan. Oke. Nah, pengamatan itu penting, Bapak-Ibu. Saya lihat di DNA yang ketiga, yaitu merupakan pengubah permainan yang besar dalam perusahaan. Ini kata Scott Cook. Nah, suatu ketika. Ini tentang Steve Jobs lagi, nih. Jadi, enggak tahu. Di buku ini banyak kali ngomongin tentang Steve Jobs, ya. Karena mungkin saat buku itu ditulis, 2011. Saya lihat itu memang produk seperti iPhone itu kan baru boom, itu 2007, gitu ya. Terus perkembangan prosesor di Intel, itu juga lagi hebat-hebatnya. Memang banyak, termasuk Jobs juga yang banyak diprofilkan di buku itu. Job itu waktu itu dapat, dia lagi jalan-jalan, Bapak-Ibu. Nah ini, pemimpin itu harus menyiapkan waktunya untuk observasi. Dan saat itu lagi ditugaskan sebenarnya ke Xerox. Xerox itu perusahaan fotokopi. Perusahaan fotokopi binaannya Paolo Alto, gitu kan. Nah, ketika dia di sana, sebenarnya dia melihat satu komputer yang unik. Ini jauh-jauh hari sebelum Jobs itu di Apple menyatakan satu komputer. Kok komputernya menarik, gitu ya. Dalam 10 menit, ya. Apa dia lihat-lihat segala macam. Ada ikonnya, dia melihat ada toolbarnya, ada menu pulldown-nya, ada jendela yang tumpang tinggi. Semua itu dikontrol sama mouse, gitu ya. Mouse yang ada di sebelah kanan ini. Mouse pada waktu itu saat kayak gini nih, Bapak-Ibu, tahun 79. Nah, komputer itu diamat sama Job. Nah, dalam 10 menit, Job itu berpikir gini. Oh, ke depan itu jelas bagi saya, sepertinya semua komputer nanti bentuknya akan seperti ini, gitu ya. Nah, lalu pulang dari sana, Job melakukan hal, ya. Melakukan banyak ini nih, oke. Nah, akhirnya dia muncullah, ada next komputer, gitu ya. Jadi ada rintisan GUI itu graphical user interface, ya. Kalau di komputer itu, jadi ada namanya next komputer. Ini adalah Mac OS X Apple berikutnya setelah terinspirasi kunjungan dari Xerox. Orang Xerox-nya sendiri dikasih waktu berbulan-bulan, dia nggak tahu hal-hal apa saja yang harus diperbaiki atau diperbarui. Tapi untuk seorang inovator, dia mampu mengendus hal-hal yang harusnya nanti ke depan bisa menjadi satu standar baru, gitu ya. Orang Xerox-nya nggak tahu. Itu sebenarnya sudah ada komputer di sana, tapi dilihat sama Jobs beberapa menit saja, akhirnya muncul produk baru di Apple, gitu ya. Hal ini juga ketika saat workman itu begitu berjaya, Bapak-Ibu, di tahun 79 sampai 2010, gitu ya. Nah, ini, nah, iPod itu muncul di tahun 2001, ya. Terus berikutnya ada iPhone dan seterusnya, ya. Ini ada evolusi juga kan, yang saat itu orang juga ngerasa bahwa, oh, ketika orang menggunakan workman saat itu mungkin sudah sangat hebat, gitu ya. Ada Sony lagi, gitu ya, waktu itu ya. Tapi bagi inovator, dia mikir, oke ya, kalau menggunakan kaset, itu lagunya terbatas. Bagaimana kalau kita nyusun satu produk yang pada akhirnya orang itu di dalam satu kantongnya saja, dia bisa memuat ribuan lagu. Itulah, muncullah iPod, ini produk ini, nih. Ya, tahun 2001. Jadi ya, sehingga pada akhirnya Microsoft waktu itu sempat, anu, apa namanya, gatel. Ketika si Apple meluncurkan iPod, ya. Saya agak lupa nama produknya si Microsoft itu. Nah, pada akhirnya 2007-2008 muncullah iPhone, persaingan yang tadinya antara Apple dengan Microsoft sudah tidak menjadi bernilai lagi, karena 2007-2008 sudah ada produk baru di iPhone. Ini bisa merangkum semua kebutuhan orang. Nah, ini tips pengamatan. Jadi, mulai dari pelanggan, ya, konsumen, customer, mengamati perusahaan kita, dari mengamati ke luar, mengamati ke dalam, terus juga kaitkan dengan apa yang menjadi passion kita, kesukaan kita, kaitkan dengan semua indera kita. Itu, Bapak-Ibu, sekalian. Nah, ini yang keempat. Saya review lagi ya, associate yang pertama, DNA pertama. Ya, terus berikutnya ada pertanyaan, DNA kedua. DNA ketiga, pengamatan. DNA keempat, jejaring. Penting banget, Bapak-Ibu. Ini kata Einstein ini, ya, jika seseorang itu, apa, menikkan sendiri, pasti akhirnya dia akan monoton. Sehingga dia butuh jejaring, butuh punya teman banyak, di mana-mana. Oke, ini saya kasih contoh. Ini namanya Lazaridis, dia dari Blackberry. Dulu sempat hebat, ya. Oke. Nah, Lazaridis ini, Bapak-Ibu, ya, dia datang waktu itu sebelum ketemu Blackberry-nya, dia datang di namanya Pameran Dagang, ya, tahun 87. Dia ingin nyari ide-ide baru apa sih waktu itu, gitu ya. Terus akhirnya dia ketemu, ada satu perusahaan namanya Dokomo, yang Dokomo itu dia presentasi tentang bagaimana penggunaan antara sinyal ini dengan gelombang itu, gitu kan. Nah, akhirnya muncullah ada pager interaktif yang bisa dibikin sama Research in Motion atau Blackberry. Nah, prinsip dasarnya adalah membangun jembatan ke area pengetahuan berbeda melalui interaksi. Nah, ini bisa mengkaitkan dengan satu pengalaman orang lain, dengan pengalaman yang baru, yang dikaitkan sama dia, jejaring. Nah, saya ketemu dengan satu contoh yang tidak kalah menarik, kalau ini di industri medis dan kesehatan. Ya, namanya Joe Morton ini, Joe Morton ini, yang sebelah kiri ini, Joe Morton. Joe Morton itu sebenarnya dia waktu itu, Bapak-Ibu sekalian, dia itu seorang wirausahawan, ya. Dia bergerak di industri kesehatan, ya. Dia tinggal di Malaysia untuk beberapa waktu, dia kenal namanya Mahathir Mohamad. Ya, lewat interaksi dia tahu, ternyata durian atau mangga itu, dia menjadi satu, ya, buah yang memiliki banyak kegunaan. Karena dia seorang wirausahawan, ini network, ya, sosial network. Morton itu posisinya ada di tengah. Awalnya dia kenal Mahathir, ya, di Malaysia, gitu, ya. Akhirnya dia connect, ya, di lewat jejaring, kemampuan jejaringnya Joe Morton. Nah, dia tahu, oh, antara mangga atau durian, itu memiliki efek positif untuk kesehatan, gitu, ya. Efek positif untuk kesehatan. Akhirnya apa? Morton ini menghubungilah namanya saudara temannya ini, koleganya ini, namanya David. David itu lagi mengambil program PSG dalam dunia kesehatan. Akhirnya, ketika melebatkan David, ya, dia tahu, oh, ternyata ini bisa, ada namanya satu produk yang akhirnya dimunculkan sama si Morton itu tadi, namanya Sangu, WPW. Sangu itu hanya butuh waktu 6 tahun untuk membuat perusahaan menjadi bernilai 1 triliun dolar. Sehingga keterampilan berjejaring ini, ya, network, ini juga penting banget, ya. Ini juga, nah, ini mengidentifikasi jejaring, Bapak-Ibu sekalian, ya. Sehingga cara kita, ya, kalau kita ingin menggunakan atau memanfaatkan satu DNA yang ini, tentang jejaring itu tadi, kita identifikasi. Sebenarnya, kolega saya itu ada di mana saja, sih. dia ada di industri apa, ya, profesinya apa, di level organisasi seperti apa, dan seterusnya. Itu cara mengidentifikasi jejaring. Sehingga semakin banyak ada proses dialog, ya, kepada rekan-rekan kita itu tadi, maka ide-ide itu akan muncul sedemikian banyak. Termasuk juga saya munculkan ini, TET, ya, ini tadi di asosiat juga ada, ya, di jejaring ini juga muncul lagi. Karena mirip dengan Lazaridis yang ikut satu forum, ya, konferensi pertemuan dengan berbagai macam pengusaha, akhirnya dapat ide-ide baru, kan. TET juga demikian, gitu ya, membantu banyak perspektif baru bermunculan. Nah, lalu kemudian, yang kelima, DNA kelima, adalah percobaan, eksekusi sebenarnya bahasa ininya, ya, bahasa umumnya. Thomas L.V. Edison, dia nggak pernah merasa bahwa hal-hal yang dia lakukan di masa lalu adalah sebuah kegagalan. I have not failed, dia bilang gitu, I have just found 10.000 ways that won't work, kata dia. Saya tuh kemarin nggak gagal, saya tuh, saya menemukan 10.000 cara yang membuatnya tidak bekerja, gitu ya. Sehingga Thomas L.V. Edison itu, akhirnya di masa hidupnya ada seribuan patent itu yang akhirnya dikembangkan dan dinikmati oleh banyak orang, kan, sekarang. Nah, ini saya lari ke Amazon, namanya Jeff Bezos, Bapak-Ibu. Ini kemarin sempat jadi manusia terkaya, beberapa waktu, tapi disalib sama Elon Musk, ya. Itu dua-duanya inovator, disalib sama Elon Musk. Oke. Mereka, mereka pertama dan kedua orang terkaya, tapi kalau diwawancara oleh jurnalis, itu mereka saling, apa sih, apa ya, nggak bermaksud untuk meremehkan, tapi mereka satu-dua saling sinis, gitu. Di antara kedua, ya. Orang-orang kaya, wadah. Nah, Amazon itu, Bapak-Ibu, awalnya, dia itu bangun satu toko buku, gitu kan. Nah, suatu ketika, Bezos itu ngelihat, ya, di salah satu artikel di internet, bahwa, oh, ternyata pertumbuhan pengguna internet itu ada kenaikan 2.300 persen, loh, per tahun. Itu artinya, manusia cepat atau lambat akan bermigrasi di dunia nyata ke dunia maya, 2.300 persen, gitu ya. Bezos juga meyakini internet akan dapat menampung, karena katalog buku yang dia punya itu susah kalau dibagi-bagikan. Dia akan butuh banget banyak kertas, gitu kan. Sehingga kalau pakai internet, dia akan lebih mudah. Sehingga Amazon setahun kemudian, ya, dia dengan sangat pedenya, yaitu membuat toko Amazon.com. Yang akhirnya diluncurkan dengan tagline toko buku terbesar di bumi, ya. Dagangannya buku. Jadi, waktu itu sudah survei juga, apa sih dagangan-dagangannya? Ketika dijual lewat internet, itu, dia bikin peringkat, 1 sampai dengan 15, dan ternyata 1 sampai dengan 15, nggak ada buku mau tulis itu. Tapi dia mau pede aja, dia hajar aja itu. Itu, dan akhirnya dia buka itu, ini namanya, kenapa dinamakan inspirasi percobaan? Karena dia rela mencoba untuk sesuatu hal yang baru, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 2007, dia buka satu Kindle, ada produk elektronik untuk baca e-book, terus berikutnya dia membuka jasa kompetensi awan, gitu ya, dan sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Nah, ada beberapa bagaimana cara inovator itu melakukan percobaan atau eksperimen. Ada tiga paling tidak ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Yang pertama, try out new experience. Jadi, mencoba hal yang baru. Seperti sama kayak yang dilakukan oleh Bezos tadi. Jadi, mencoba hal yang baru, membangun skill baru, tinggal di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, gitu ya. Terus, eksperimen yang kedua juga bisa dilakukan dengan melihat hal-hal yang sudah stabil saat ini. Contoh waktu itu, ada namanya Dell. Dell itu yang akhirnya kita tahu, itu ada produk elektronik, salah satu perusahaan Dell, gitu ya. Ada monitor laptop, gitu ya. Awalnya itu, dia itu, foundernya itu, ngebeli Macbook, gitu ya. Lalu dibongkar, gitu ya. Disassemble, gitu ya. Dia ingin tahu hal-hal apa saja yang membuat si Apple itu unggul, gitu. Akhirnya menginspirasi si Michael Dell ini untuk membuat satu perusahaan. Nah, itu. Jadi, eksperimen itu dengan cara melakukan ini tadi ya, disassemble the product. Terus, akhirnya jangan lupa ada proses prototyping, gitu ya. Membuat dari yang skala kecil, di ujibakan, skala gede, 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 meluas, 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 dan lebih besar. Pada akhirnya. Tips percobaan, melintasi batas secara fisik, intelektual, mengembangkan kemampuan baru, memisahkan bagian dari prototyping. Oke, lima DNA sudah saya sebutkan semua, Bapak-Ibu. Yang pertama ada associative, yang kedua ada pertanyaan, ada pengamatan, ada jejaring, yang terakhir adalah percobaan. Itu ya, lima DNA. Sebenarnya di buku ini membahas tentang lima DNA itu. Tapi yang membuat kita penasaran sebenarnya adalah bagaimana sih kalau kita mau implement di dalam organisasi kita. gitu ya, saya coba rumuskan di dalam how question. Jadi, bagaimana sih membangun kultur inovasi organisasi, ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, ini nanti saya juga minta perspektif dari Bapak-Ibu sekalian tentang satu rumusan atau insight ini, gitu ya, agar lebih lengkap dan bisa disempurnakan oleh Bapak-Ibu sekalian. Ya, tentu saja kultur inovasi itu tidak berjalan dengan sangat smooth ketika kita tidak memulai dengan open mind. Tidak memulai dengan gagasan terbuka. Sehingga kita harus membuka pintu selas-selasnya untuk ide-ide baru. Muncul ide-ide baru dari banyak orang, dari banyak kolega, banyak kesempatan, gitu ya. Sehingga penting untuk membangun itu tadi, jejaring, associate, ya. Terus itu tadi, menyediakan ruang bertemunya ide-ide baru. gitu ya. Oke, ruang untuk teman-teman saling sharing, saling berbagi tentang hal-hal apa-apa saja yang ditemukannya dari luar. Terus yang penting adalah menjalin kolaborasi. Sama kayak yang diceritakan di Pemkap Banyuwangi, itu kan dia menggandeng ada gojek. Digandeng Bapak-Ibu, ngirimkan rantang 3 ribu sehari, nggak mungkin dilakukan oleh Pemkap Banyuwangi-nya. Terus karena APBD-nya terbatas, sehingga dia berjoin dengan CSR di perusahaan-perusahaan itu juga jalan mereka untuk menjalin kolaborasi. Sehingga wajib AIN, namanya inovasi, itu selalu ada kolaborasi. Sama kayak tadi di slide sebelum yang saya ceritakan tentang Steve Jobs. Bahkan Larry Page saja ketika membangun Google juga harus dengan Sergei Brin. Dan banyak contoh-contoh inovasi itu wajib AIN harus ada kolaborasi. Lalu kemudian, teman-teman sekalian, ini survei, kayaknya saya nggak akan berpanjang-panjang di sini. Terus lalu ada 3 P, dimulai dari people, filosofis, lalu proses. Ini 3 P, ini anggap saja pilar gitu ya. Jadi di perusahaan-perusahaan yang inovatif itu tadi, itu P, people. Mulai dari senior eksekutif, ini pimpinannya. Tidak ada yang namanya inovasi tanpa keterlibatan dari pimpinannya. Sehingga tentu saja kita kalau dimanakan sebagai pimpinan di lembaga kita masing-masing, kita harus banyak ini ya, Bapak-Ibu, banyak referensi. Karena itu yang menopang bagaimana inovasi itu berjalan. Lalu kemudian ada filosofi, innovation is everyone's job, not just R&D, research and design. Karena ada beberapa perusahaan atau lembaga, karena mereka sudah PhD dengan adanya Departemen Research and Design atau Leadbank. Leadbank itu saja yang merumuskan inovasi. Sesungguhnya tidak, karena inovasi itu adalah pekerjaan semua orang yang berada di dalam satu organisasi itu. Oke, dan ada proses memberikan kesempatan, oh iya saya tambahkan di people. Jadi para inovator itu Bapak-Ibu sekalian, mereka CEO di perusahaan masing-masing, mereka selalu menyiapkan waktu 50% dalam kehidupannya untuk melakukan 5 DNA itu tadi, mulai dari associate. Oke, jadi 50% waktunya digunakan untuk bagaimana memikirkan apa yang dihadapi oleh klien, dihadapi oleh nasabah, dihadapi oleh konsumen, melakukan pertanyaan-pertanyaan, terus melakukan pengamatan, melakukan jejaring, sampai dengan percobaan, itu 50%. 50% yang lain, ya controlling activity, daily rutin, dan segala macam. Walaupun ada sebenarnya beberapa yang sebenarnya bisa didelegasikan. Oke, kira-kira itu Bapak-Ibu. Ini suplemen tambahan saja kali ya, kalau di buku ini saya kira sudah selesai, ini inovasi di Google, karena beberapa waktu yang lalu saya menyimak ada satu artikel yang menarik, bagaimana Google itu menjadi inovasi yang seringkian banyaknya dengan produk-produk. Ini think 10 times, freedom to innovate, focus on the user, bahkan mereka membuat satu kelompok-kelompok kecil, tim-tim kecil di Google itu, karena mereka kan basicnya kan orang-orang pintar yang masuk di situ ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sudah punya bekal yang cukup, sehingga dikasih waktu mereka yang lebih laluasa, sehingga kurangi pressernya. Orang-orang yang pressernya berlebih, Bapak-Ibu, biasanya tidak inovasi. Jadi pressernya dikurangi, kasih tim-tim kecil untuk membuat eksplorasi produk, dan Google rela membayar dari tim-tim kecil itu ketika sudah ada produk-produk baru yang sifatnya inovasi untuk bisa dipakai oleh Google, menjadi produk dari Google. Kira-kira itu. Mirip kayak di Pemkap Penyuwangi tadi, semua divisi wajib inovasi, sehingga satu tahun itu ada ratusan inovasi. Jadi divisi-divisinya karena wajib di inovasi, wajib membuat inovasi. Jadi inovasi itu menjadi sebuah bangunan yang memang sengaja didesain. Oke, ini moonshot blueprint, kemudian-kemudian kita bicara tentang ini ya. Saya kira cukup kalau dari saya, Bu Fatonah, kesempatan yang menarik untuk bisa berbincang di forum ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.